Hai aku Nina Moran salah satu co-founder dari Google Media dan hari ini tim aku lagi kepo katanya lagi banyak mau nanya-nanya berkaitan dengan strength of a woman karena kita lagi hari-hari TV so langsung kita mulai aja kali ya. Am I a feminist? Yes I am a feminist tapi artinya apa dulu karena kayaknya banyak yang rancuni soal what is a feminist and feminism kalau buat aku sebenarnya simple aja kok being a feminist nggak berarti kalau aku memaksakan ideologi aku ke perempuan lain for me feminism sebenarnya itu kalau buat aku sih itu gerakan memperjuangkan hak-hak setiap perempuan untuk memilih pilihannya dia untuk memperjuangkan mimpi-mimpinya dia apapun itu selama pilihannya dia itu memang didasarkan oleh pemikiran dan sudah pertimbangan yang masak dan memang dia ngerasa kayak yes this is my choice gitu I think that's power in itself and I think that's what it means for me being a feminist tuh buat aku kayak gitu jadi memperjuangkan hak-hak setiap perempuan dengan bebas mengambil pilihan dan memperjuangkan mimpi-mimpinya dia apapun itu deh terserah iya bosen banget bosen-bosen kayak nggak pernah kayak itu kayak selalu standar lama-lama tau nggak apa I think we need to start asking this question ke cowok-cowok deh iya nggak sih kayak bapak-bapak kenapa nggak pernah ditanya pak ngomong-ngomong kerja terus istri di rumah nggak kesepian pak gitu nggak pernah loh ada yang nanya gitu ya kan anak nggak diurus pak gitu iya nggak sebenarnya soalnya gini loh it's not that I don't ya mungkin sebenarnya memang karena kayak nurturing family is masih kayak jadi tugasnya kita sebagai perempuan and I don't mind it at all I'm happy cuman masalahnya adalah for me kayaknya menyenangkan kalau kita mulai ada nanya ini juga ke the males population gitu ya but cara bagi waktu tapi ya udahlah ya intinya adalah time management kan intinya adalah time management kalau aku basically semuanya itu sih aku bagi kayak schedule aku tuh hari minggu jadi setiap hari minggu kira-kira sore sore pas anak-anak aku tuh lagi pada tidur siang terus suami aku juga kayak udah kenyang gitu everybody is happy gitu terus aku biasanya disitu tuh aku mulai kayak aku keluarin handphone aku aku keluarin aku liat schedule aku terus aku ambil ke agendanya anak-anak oh minggu ini anakku yang pertama ada PR atau nggak ada apa-apa mungkin anak yang kedua oh mau ada berenang anak ketiga mungkin mau ada apa kayak gitu jadi nanti mereka semua schedule mereka tuh aku masukin ke schedule ke agenda aku nah terus nanti udah paling kayak gitu tinggal kalau udah masuk ke agenda sih semuanya biasanya gampang karena kan ada remindernya segala macem terus kalau misalnya udah bisa disiapin hari minggu itu misalnya udah harus disiapin apa ya misalnya perlengkapan yang haptio bau berenang atau apa ya aku siapin gitu terus biasanya begitu udah beres tuh kan biasanya cepet banget nggak lama jadi paling abis itu aku ngurusin menu aku ngurusin menu makanan jadi aku tuh karena nggak bisa masak so you know dapur is not my planet not at all ya aku udah berkali-kali ngambil kelas masak by the way dan guru masaknya sudah menyerah gitu I will probably get a refund kalau misalnya sebenarnya nggak aku udah terlanjur banyak ngambilnya so so karena kayak gitu jadi aku kayak beli buku resep gitu aku banyak beli buku-buku resep terus udah gitu karena aku udah tahu anak-anak aku biasanya sukanya apa suami aku sukanya apa jadi aku cari deh tuh kayak yang bergizi apa cuman biasanya aku apa ya ganti-ganti tiap hari biar mereka nggak bosen jadi kayak aku bikin kayak menu seminggu makanannya buat suami aku sama buat anak-anak aku terus udah tinggal bilang sama si mbak mbak hari Senin nanti masak halaman ini ya gitu hari Semasa makan halaman apa terus biasanya kalau lagi kayak gini aku diskusin ya sama si mbak karena si mbaknya suka bilang bu kalau yang ini anak-anak suka nggak habis atau apa gitu-gitu udah sih biasanya terus tapi kalau mulai kayak menu masakan ini aku udah nggak harus tiap hari minggu karena si mbak ini udah sangat-sangat terlatih nih ya sangat well trained jadi dia udah tahu kayak oh kalau minggu pertama minggu ketiga menunya ini lah udah hafal gitu sih jadi udah terus udah kan nih semuanya udah beres semua buat seminggu buat kerja anak udah beres buat anak-anak udah beres terus kalau menu udah beres biasanya aku abis itu ini aku nyiapin baju suami aku dari Senin sampai hari Jumat gitu bukannya karena aku kontrol freak dia harus diurusin atas saya bilang kamu harus pakai baju ini sayang gitu bukan kayak gitu tapi karena emang suami aku maunya begitu dia tuh paling kayak aku paling kesel kalau pagi-pagi dia bilang sayang aku pakai baju apa kayak harus pagi-pagi banget gitu aku kesel gitu kan aduh gitu jadi biasanya biar nggak kayak gitu jadi memang udah aku siapin tuh hari minggu sekalian Senin atasan celana terus kayak sepatu Senin sampai Rabu dayang itu aja jadi kayak sebenernya nggak susah karena namanya cowoknya bajunya itu-itu aja nggak terlalu banyak variasi kalau laki itu lagian kalau sering-sering variasi suami aku bilang mah ini kan masih 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 bersih ngapain sih gitu biasa emang yaudahlah ya gitu jadi sobrit tapi itu memudahkan aku banget yaudah jadi sebenernya kalau dulu nih waktu aku baru-baru kayak gini aduh gila makan berwaktu tuh kayak gitu gitu tapi karena sekarang udah cepet banget kayak udah biasa aja dan kayak agenda anak-anak nggak selalu setiap minggu ada sesuatu yang penting gitu kan biasanya rutin-rutin jadi biasanya ini semua dari mulai ngurusin agenda sampai ngurusin bajunya suami jadi paling-paling lama 2 jam udah semua gitu jadi baik sekitar jam 5 sore gitu aku udah beres semuanya buat seminggu ke depan udah habis itu biasanya kalau udah jam 5 tuh anak-anak udah pada bangun mereka mulai mandi makan ini tuh segala macem udah deh terus mereka lagi kayak gitu biasanya aku me time aku bikin kopi terus ngobrol sama suami aku yaudah kayak gitu biasa aja jadi kayak makanya sebenernya sih intinya semuanya gimana cara bagi waktunya terus ya agenda yang buat kerja itu juga biasanya setiap hari aku pasti ada kayak ngelowongin 1 jam diantara setiap ini sih setiap meeting misalnya kayak gitu soalnya aku orangnya introvert kan jadi kalau misalnya aku gak ngasih apa ya kayak jeda gitu diantara meeting biasanya akunya capek gitu capek dan akhirnya meeting selanjutnya cenderung gak efektif terus aku kayak gak konsen lah apalah kayak gitu gitu jadi aku udah tau deh kayak selah-selahnya aku gitu kalau hari ini gue meetingnya kayaknya berat yaudah satu aja karena biasanya abis itu aku harus bikin reportnya apa segala macem kayak gitu gitu jadi aku udah perhitungkan kalau misalnya emang cuman meeting-meeting pendek maksimal 3 sehari supaya ada ya tau sendiri Jakarta macet gitu sih intinya intinya kayak gitu aja dan stick to it sih oh iya sama satu mungkin yang paling bisa aku kasih saran always schedule the unschedule setiap hari gitu jadi kayak jangan kayak semua hari kamu tuh penuh banget jadi soalnya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang wah ternyata lebih lama harus dikerjainnya terus jadi gak ada slotnya itu tuh gak baik sih sebagai apa ya secara psikologis kalau kamu gak nyelesain apa yang pengen kamu kerjain hari itu kadang-kadang itu tuh psychologically gak baik gitu buat kita jadi kita kayak ngerasa ya udahlah gue gak beresin ini gitu terus lama-lama numpuk terus minggu nah yang kayak gitu-gitu yang yang sebenernya bisa banget di apa ya bisa banget di beresin hanya dengan paling gak schedule di unschedule gitu paling gak satu jam sehari ada tuh kayak slot dimana kamu emang meng-schedule kan gak ada apa-apa gitu supaya kalau ada apa-apa ya kamu punya slot itu oh ini bisa gue kerjain nanti jam satu soalnya gue punya slot kosong misalnya kayak gitu atau kalau emang bener-bener semuanya sesuai paling gak kamu punya waktu satu jam untuk break for yourself terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih